Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Surya Jati Bersama saya Kang Eko Di video ini saya ingin menjelaskan yang lebih ringkas Lebih detail tentang penjelasan wejangan dari Mbak Kapul di video saya Terkait dengan hitungan hari atau obat cejodohan Di video Mbak Kapul yang kita lihat bersama di channel Surya Jati Beliau menjelaskan untuk mencari hari baik untuk menikah Itu hari fotonya laki-laki dan perempuan itu dijumlah Dijumlah kemudian ditambah fotonya hari akad nikah Kemudian dibagi tiga Nah dibagi tiga ini Kalau menurut Mbak Kapul Nantinya ini ada tiga Yaitu Allah Muhammad Dan Adam Berarti Allah Muhammad Adam Hitungannya seperti itu Kemudian Yang harus kita cari adalah Ketika dibagi tiga Harus sisa dua Yaitu Muhammad Jadi misalnya Misalnya Suatu misalnya Laki-laki Hitungannya dua belas Kemudian Yang Perempuan Hitungannya Sebelas Jika ditambah Berarti Dua puluh tiga Lantas Untuk mencari akad nikah Yang baik Menurut hitungan yang disampaikan oleh Mbak Kapul Kita harus mencari Peton Yang jumlahnya Jika dibagi tiga Itu sisa dua Suatu contoh Seperti Tiga puluh dua Ya Seperti Tiga puluh Berarti Dua puluh tiga Ditambah berapa Sekiranya menjadi Tiga puluh dua Tujuh Tujuh tambah dua Sembilan Berarti Dua puluh tiga Carikan hari Yang jumlahnya Sembilan Berarti Seperti Senan Legi Senan Legi itu kan sembilan Jadi cari Senan Legi untuk akan nikah Jadi totalnya Atau jumlahnya kan Tiga puluh dua Tiga puluh dua Dibagi tiga Sisa dua Ini pas Atau jatuh Di Hitungan Muhammad Yang Yang baik Selain itu Hitungan-hitungan Di daerah Jawa Timur juga Banyak menggunakan Hitungan tersebut Namun Yang pernah saya ketahui Memang hanya berbeda Namanya saja Namun Cara menghitungnya Tetap sama Yaitu Dibagi tiga Sisakan dua Seperti itu Jadi Untuk para penonton Tidak perlu lagi Bingung-bingung Untuk yang ingin Membangun nikah Ataupun yang ingin Mencari Hari untuk Akad nikah Jadi Di Hitungan Jawa Yang Pernah disampaikan oleh Mbak Kabul Sangat simpel sekali Simpel sekali Jadi kita hanya Menjumlahkan Meton Dari dua Pasangan Kemudian ditambahkan Hari Akad nikah Yang malah Kalau bisa Ketika dibagi Tiga Itu sisanya Dua Yaitu Jatuh di Hitungan Muhammad Seperti itu Saya rasa Itu saja Yang bisa Saya rasa Itu saja Yang bisa Saya sampaikan Terkait dengan Video Mbak Kabul Tentang Hitungan Bab Jejodohan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa